Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf tadi jaringannya Jaringannya agak gimana gitu Jaringan co ya tampilannya Oke ini mas Chris udah hadir Langsung saya undang aja ya Biar ngobrolnya bisa seru Ini pake jadi micnya gak jauh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Habis selamat sore Selamat sore Nggak buburi terus nih Nggak buburi terus Saya ngikutin terus lho Pak Bi Nggak buburi Oh sempat satu yang ketinggalan Yang awal membicarakan COD Oh iya iya Dengan Pak Budi Tinggalan satu saya Itu hari Hari Kemis tuh gak salah tuh Hari Kemis iya Dan ternyata COD udah gak jadi masalah ya Diselesaikan sama Mas KK Luar biasa sama Mas KK Menarik Pak Bi Yang diskusi sama Mas KK itu Membuka perspektif Jadi Ternyata Kalau COD dilihat dari Apa namanya Kehidupan sebelum pandemi Itu memang problemnya Nah Padahal solusinya sudah ada yang sampai The next normal Bukan cuma new normal Ternyata Artinya kita yang ketinggalan Ketinggalan Zaman ya Nggak update Makanya Saya sering-sering Live sama orang-orang pinter Biar Nambah terus Ilmunya Ibarat baterai Apa Ibarat handphone Baterainya di charge Ulang terus Pak Bi Iya Dan Ini yang menguasai ilmunya Ini kan anak muda-mudanya Jadi Ya kita harus belajar sama anak muda-mudanya Betul Kalau Pak Guru Ya sama Pak Chris Ada yang komen kemarin Kalau Pak Bi Itu bahasa jalanan Kaki lima Iya Tapi kalau Pak Chris Itu bahasa akademisi Saya sering Sering Diprotes Pak Kalau Bikin tulisan Memang Saya kan Pakai Istilah-istilah Baku Dalam bahasa Inggris Saya diprotes Karena Unsur bahasa Inggrisnya Tetap saya pertahankan Tapi saya mencoba untuk Apa namanya Pelan-pelan menjelaskan bahwa ini bukan Saya sok keminggris Bukan Tetapi Saya ingin Kalau istilah itu digunakan Itu Orang langsung nangkep Oh yang dimaksud itu ini Misalnya nih Pak Misalnya kalau Kita Kalau Saya ngobrol dengan Pak Bi Menggunakan istilah Misalnya Nish Market Atau Longtail Atau Blue Ocean Kan Saya dengan Pak Bi Langsung bisa membayangkan Nah kalau Dengan Orang yang Istilahnya saya Baru kenal Ketika saya bilang Pasar sempit Atau Laut biru Tidak 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 Sementara Kalau saya pakai istilah Blue Ocean Itu tadi problemnya Ini kok Sok keminggris Tapi sama mas Saya juga Tidak peduli Lu ngerti Gak-gak Ngerti itu Persalahan lu Pokoknya Ini 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 Bahasa baku Ini bukan bahasa Hari-hari Ini sebuah istilah Yang gak bisa Gak gampang Diterjemahkan Dan nyari padananya Juga gak gampang Kayak positioning Itu kan gimana Yang ngomong positioning Itu harus pihak Nah itu Ya Sekarang Apa namanya Sama aja lah Kalau saya gak bisa Bahasa Arab Ya bukan salah saya Saya bukan orang Arab Kalau anda gak bisa Bahasa Inggris Cuka bukan salah anda juga Oh anda bukan orang Inggris Ngantai aja lah Iya ini mas Jadi Apa namanya Kita kan Sudah masuk ke Era Zaman sekarang Dimana Sudah berubah lah Mas media Udah menjadi Menjadi Sosial media Jadi Dengan pembahasan Berberapa korporat Yang sekarang Saya sedang tangani juga Itu mereka Menyadari bahwa Mas media itu Cuman sampai kepada Awareness Waro-waro aja Dan Tahu terus lewat Gitu aja Gak bisa lebih dari itu Gitu Kecuali kontennya Emang dikara khususnya Tapi kalau Kalau sekarang ini Mau Mau dapat engagement Ya sosial media Dan sosial media Mau gak mau Ya kita harus paham Algoritma Makanya Walaupun sebagai Tukang konten Saya Perlu Mempelajari Algoritma Dari Sosial media Terutama Utamanya Instagram Lagi hit Lagi in Walaupun ada Yang baru-baru lahir Ada TikTok Ada Clubhouse Instagram Tetap Tidak tergoyahkan Gitu Jadi Saya masuk Clubhouse Bentar Balik lagi Ke IG TikTok Gak sampai Tiga kali posting Udah balik lagi Karena Mereka itu Lebih Bersifat Kayak Kayak Broadcast Jadi Itu yang Kalau udah terbiasa Nirocast Itu Menguntungkan Kalau tahu Cara Menguntungkan Karena Masalahnya Cuma di konten Nah Makanya itu Kemarin Saya ngundang Anak muda Niko Julius Yang memang Dia Awalnya Backgroundnya Kerja di agency Digital agency Yang Biasa Pasang iklan Salah sini Kemudian Dia Merasa Tidak Tidak Ada sesuatu Yang bisa dia Offer Kepada Masyarakat Akhirnya Dia Menekuni Yang namanya Instagram Maka Ketemulah Beberapa Temuan-temuan Yang dia Dia ulik Ini Apa namanya Yang Istilahnya Kalau Dia Menengarai Instagram itu Algoritmanya itu Baru Berubah Satu kali Baru Berubah Satu kali Tahun 2016 Dimana Kalau tadinya Sebelum 2016 Itu Kalau Saya Follow 100 Orang Maka Postingan 100 Orang Itu Kan Berurut Berurut Masuknya Ke Feed saya Sementara Tahun 2016 Tidak Lagi Berurut Mas Tidak Lagi 1 2 3 4 Tapi Yang mana Yang saya Berinteraksi Itu Memberikan Weight Atau Pembobotan Yang Lebih tinggi Yang Bobotnya Lebih tinggi Itu Pasti Dishare Di Atas Paling Atas Nah Itu Algoritma Yang Baru Sementara Perubahan Berikutnya Untuk Memenuhi Kebutuhan Dari Brand Maupun Customernya Konsumennya Usernya Itu Algoritma Menggunakan Matrix Jadi Tetap Pembobotan Jadi Kalau Di Like Maka Bobotnya Sekian Kalau Dishare Bobotnya Jadi Berapa Kali Dipahat Kalau Dishare Lagi Atau Dishave Itu Bobotnya Lebih Berat Lagi Nah Pembobotan Paling Berat Itu Kalau Sampai 8 Langkah Like Kemudian Comment Share Save Join Atau Follow Kemudian Buka Bio Buka Website Dan Yang Terakhir Adalah Notif Jadi Kalau Pasang Bell Itu Udah Udah Paling Berat Artinya Udah Istilah Saya Malah Masuk Tribes Dia Nggak Mau Kehilangan Satu Kalipun Kontennya Pak Dia Udah Jadi Trans Saya Kalau Ketinggalan Kalau Baru Like Comment Sama Share Nah Itu Baru Abad List Puas Sama Konten Saya Dishare Puas Sama Konten Saya Dishare Saya Mencari Ini Konektivitasnya Dengan Brand Jadi Berarti Kalau Mau Engagement Itu Malah Harus 8 8 Itu Kalau Masih Satu Nge Like Belum Engage Kemudian Comment Belum Engage Jadi Jawabin Komen Satu Persatu Itu Tidak Meningkatkan Engagement Jadi Teman Teman Siap Siap Saya Tidak Bakalan Jawabin Berikutnya Share Share Itu Belum Engagement Meskipun Dia Sudah Evangelist Jadi Kalau Lihat Pelaksanaannya Di Instagram Ternyata Teori Inbound Marketing Ini Terbalik Ya Produknya Itu Adalah Engagement Ya kan Kemudian Promosinya Itu Menjadi Evangelist Jadi Seolah-olah Kalau Anda Jualan Engagement Hasilnya Evangelist Ternyata Enggak Gitu Mesti Kita Bahas Bertiga Sama Mas Ibol Boleh Menarik Paradigma Yang Berubah Ini Satu Pandangan Yang Paling Bagus Itu Kalau Belajar Itu Tidak Boleh Menganut Satu Terus Kacamata Kuda Sebaiknya Kalau Ada Second Opinion Itu Lebih Baik Jadi Saya Ajak Teman Teman Juga Kalau Mau Belajar Benda Sama Saya Belajar Sama Yang Lain Supaya Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Tidak Untuk Dikotomikan Diadu Bukan Maksudnya Oh Mungkin Untuk Persoalan Ini Yang Cocok Teorinya Maksudnya 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 Memperkaya Wawasan Kita Mengguh Mas Kita Anggapi Itu Pendapat Dari Niko Nanti Kita Bahas Sama-sama Bukan Untuk Dikutupkan Oh Yang Benar Yang Mana Bukan Itu Tapi Kalau Tahu Dua-duanya Kita Tahu Sebetulnya Oh Ini Kasusnya Apa Pake Yang Mana Mongga Silahkan Mas Terima Kasih Pak B Ini Kehormatan Buat Saya Boleh Ikut Ngobrol Dengan Pak B Dan Istilahnya Terus Kemudian Harus Juga Mempertimbangkan Apa Yang Menjadi Statement Dan Rekomendasi Dari Kau Niko Tadi Sebelum Tayang Tadi Saya Sempat Ngobrol Juga Dengan Koniko Pak Oh Gitu Mantap Mantap Keren Jadi Sore ini Seperti Yang Diminta Pak B Saya Memposisikan Diri Sebagai Yang Mempelajari Ilmu Perilaku Behavioral Science Jadi Pandangan Saya Mengenai Instagram Atau Algoritma Dalam hal Ini Yang Menjadi Topik Sore ini Itu Berbasis Kepada Tinjauan Dari Sisi Bagaimana Perilaku Atau Behavioral Pengguna Instagram Tersebut Nah Memang Dari Apa Yang Saya Baca Selama Ini Dari Riset Yang Saya Lakukan Selama Ini Saya Saya Memang Jujur Agak Bertanya Tanya Juga Pak Seberapa Berubah Sebenarnya Algoritma Instagram Ini Karena Walaupun Kita sudah Mengacu Kepada Sumber-sumber Media Yang Memang Spesialis Membahas Soal IT Tidak Serta-merta Dia Mendapatkan Penjelasan Yang Lebih Form Sebagai Ilustrasi Saja Ketika Kemarin Kau Niko Menjelaskan Bahwa Perubahan Instagram Yang Dimaksud Itu Adalah Terjadi Tahun 2016 Ketika Saya Coba Kulik Lagi Itu Dari Pia Instagram Itu Baru Mau Terbuka Bicara Tentang Perubahan Di Tahun 2016 Itu Dua Tahun Kemudian 2018 Dengan Cara Sejumlah Wartawan Dari Media Media Yang Memang Spesialis IT Itu Berkumpul Di kantor Di Silicon Valley Untuk Mendapatkan Penjelasan Tentang Perubahan Instagram Yang Di 2016 Jadi Bayangin Selama Dua Tahun Itu Periode 2016 2018 Itu Tidak Pernah Ada Kesempatan Untuk Wartawan Mendapatkan Penjelasan Resmi Dari Pia Instagram Nah Yang Menarik Lagi Pak Saya Kulik Lagi Apa Yang Diberitakan Media Selama Periode Perjalanan Dua Tahun Setelah Mereka Bertemu Langsung Dengan Pia Instagram Selalu Ada Kalimat Dari Berbagai Media Selalu Ada Kalimat Yang Menjelaskan Bahwa Pihak Instagram Tetap Tidak Menjelaskan Rinci Nah Kenapa Ini Saya Perlu Jelaskan Kepada Pak Di Karena Dengan Segala Keterbatasan Akses Saya Untuk Bisa Langsung Mengakses Instagram Sumber Resmi Dari Instagram Dan Konsen Saya Untuk Mempelajari Sisi Perlaku Akhirnya Saya Mengambil Jalan Tengah Saya Lebih Konsentrasi Membahas Sisi Perlakunya Sebagai Pintu Masuk Untuk Memahami Instagram Nah Problemnya Ketika Dari Pia Instagram Sendiri Ketika Bertemu Dengan Wartawan Media IT Saja Tidak Mau Menjelaskan Secara Terus Terang Itu Kan Jadi Problem Untuk Kita Memahami Letter Lek Ibaratnya Definisinya Itu Definisi Yang Kata Perkatanya Itu Tidak Bisa Kita Tangkap Langsung Tapi Hanya Bisa Kita Tangkap Penjelasannya Itu Dari Media Yang Berkesempatan Untuk Ketemu Dengan Bia Instagram Nah Apa Yang Saya Kemudian Sikapi Saya Menyikapinya Begini Dari Sisi Saya Sebagai Yang Mengamati Perubahan Perilaku Apa Yang Kita Istilahkan Sebagai Algoritma Ini Adalah Tetap Bagaimanapun Saya Ini Opini Saya Algoritma Ini Tetap Harus Diposisikan Sebagai Senjata Rahasia Oleh Pihak Yang Mengelola Jadi Facebook Juga Punya Algoritma Rahasia Instagram Juga Punya Algoritma Rahasia Twitter Juga Begitu Dan Seterusnya Kenapa Kenapa Saya Menggunakan Istilah Senjata Rahasia Karena Yang Ingin Dicapai Secara Bisnis Oleh Perusahaan Perusahaan Itu Kan Tetap Mereka Yang Tahu Pak Kita Sebagai Pihak Luar Ini Kan Tahu Yang Ingin Dicapai Apakah Nilai Tertentu Yang Diinginkan Oleh Investor Jumlah Penggunanya Harus Sekian Misalnya Atau Nilai Valuasi Bisnis Tertentu Misalnya Ada Capaian Capaian Yang Ingin Mereka Tuju Yang Tujuan Itu Coba Dicapai Dengan Menggunakan Algoritma Algoritma Ini Nah Algoritma Algoritma Ini Tidak Pernah Dijelaskan Dari Pihak Yang Bersangkutan Resmi Rinci Terbuka Transparan Begitu Tidak Pernah Makanya Saya Menggunakan Istilah Bahwa Ini Adalah Senjata Rahasia Yang Memang Mereka Gunakan Untuk Mencapai Kemudian Pihak Instagram Itu Di Tahun 2018 Mengundang Sejumlah Wartawan Untuk Mereka Memberikan Penjelasan Itu Saya Melihatnya Sebagai Satu Etikat Baik Bahwa Pihak Instagram Ingin Mengatakan Bahwa Ada Perlu Penyesuaian Adjustment Yang Harus Dilakukan Oleh Tokoh Yang Katakanlah Influencer Apakah Misalnya Itu Tokoh Politik Atau Celebrity Atau Apa Untuk Mereka Tidak Dirugikan Dari Perbedaan Cara Algoritma Itu Bekerja Karena Kalau Betul-betul Tidak Dijelaskan Kepada Publik Tidak Dijelaskan Kepada Stakeholder Begitu Pasti Akan Ada Dampak Negatif Yang Dirasakan Oleh Pengguna Instagram Sebagai Contoh Dari Perubahan Yang Sifatnya Kronological Dirubah Menjadi Algoritmik Begitu ya Pak Jadi kalau Kronological Itu kan berarti Berdasarkan Urutan Pak B Memposting Jam 10 Tadi Pagi Tetap Akan Muncul Di Urutan Yang Lebih Dulu Daripada Yang Pak B Posting Jam 4 sore Ini Misalnya Tapi ketika Tahun 2016 Itu Yang Kemudian Baru Dikomunikasikan Di 2018 Bahwa Terjadi Perubahan Dari Kronological Menjadi Algoritmik Dan Berdasarkan Perankingan Tadi Pembobotan Maka Bisa Acak Munculnya Tergantung Minat Tergantung Kesesuaian Relevansi Dari Pihak Saya Katakanlah Yang Sebagai Followers Pak B Akibatnya Kemudian Kalau Saya Tidak Memahami Terjadi Kerugian Di Bihak Saya Karena Saya Tidak Bisa Mengikuti Postingan Pak B Yang Jam 10 Tadi Kan Pak Nah Dari Sisi Pengguna Ada Kerugian Yang Mencoba Direduksi Mencoba Dikurangi Efeknya Dikecilkan Oleh Bihak Instagram Dengan Membuka Komunikasi Kepada Publik Dengan Menjelaskan Ada Perubahan Loh Ada Perubahan Loh Walaupun Tidak Secara Terbuka Disampaikan Nah Poin Kedua Yang Saya Pengen Sampaikan Begini Pak B Bahwa Selain Mereka Tetap Tidak Mau Berterus Terang Menjelaskan Apa Itu Perubahan Yang Dimaksud Poin Yang Tidak Kalah Penting Adalah Bahwa Perubahan Itu Sendiri Itu Sifatnya Apa ya Kalau boleh Dibilang Saya Mencoba Menggunakan Istilah Yang Lebih Gampang Algoritmanya Itu Tidak Menggunakan Logika Manusia Begitu Pak Karena Yang Digunakan Sebagai Power Yang Memberi Daya Kepada Pemilihan Rankingnya Bagaimana Segala Macem Itu Mesin Learning Mesin Learning Ini Bagaimana Logikanya Sebenarnya Tidak Benar Benar Bisa Dipahami Oleh Operator Ya Nah Itu Yang Sepertinya Mencoba Dihindari Oleh Pihak Instagram Untuk Menjelaskan Secara Sangat Transparan Tentang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Karena Ada Sisi Yang Itu Betul Betul Adalah Wilayah Domain Bekerjanya Mesin Learning Dimana Manusia Tidak Sepenuhnya Bisa Memahami Begitu Nah Seperti yang Tadi Dijelaskan Oleh Pak B Bahwa Berarti Setelah ini Pak B Tidak Akan Memberikan Respon Secara Personal Satu Persatu Lagi Lagi Jangan Jangan Algoritma Mesin Menterjemahkannya Beda Lagi Pak B Ketika Nanti Pak B Tidak Menjawab Begitu Terus Mereka Menterjemahkannya Beda Jadi Saya Perlu Menjelaskan Dua Hal Ini Untuk Saya Mencoba Memposisikan Diri Bahwa Bukan Berarti Ada Yang Benar Ada Yang Salah Ini Kita Sedang Menafsirkan Sedang Menafsirkan Apa Yang Dijelaskan Oleh Bia Instagram Dan Kita Tidak Bisa Mendengar Langsung Penjelasan Instagram Seperti Apa Kecuali Kalau Kemarin Koneko Kita Posisikan Benar-benar Official Mewakili Instagram Bahwa Instagram Ini Sudah Berubah Begitu Kecuali Itu Tapi Posisi Saya Terbatas Saya Tidak Punya Akses Langsung Ke Instagram Nah Poin Ketiganya Adalah Bahwa Jangan Jangan Pak Ini Sekali Lagi Coba Memposisikan Sebagai Orang Yang Tidak Memiliki Akses Langsung Ke Internet Jangan Jangan Yang Disampaikan Koniko Kemarin Itu Betul Instagram Ini Tidak Mengubah Algoritma Tetapi Selama Perjalanan 2016 Ke 2018 Ke 2020 2021 Posisi Sekarang Ini Ada Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Algoritma Bekerja Jadi Ini kan Dua hal Yang Berbeda Yang Kita Anggap Yang Saya Anggap Yang Saya Istilahkan Algoritmanya Berubah Kalau Menurut Koniko Kemarin Algoritmanya Tidak Berubah Kalau Kita Telusuri Ke Berbagai Terbitan Media Ada Yang Menggunakan Istilah Bahwa Faktor Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Bekerjanya Algoritma Begitu Bunyi Kalimatnya Jadi Jangan Jangan Betul Seperti Koniko Kemarin Tegaskan Bukan Algoritmanya Yang Berubah Tetapi Faktor Faktor Apa Yang Mempengaruhi Jalan Berpikirnya Machine Learning Nah Kira-kira Itu dulu Pak Bi Kalau Dari Posisi Saya Sebagai Yang Tidak Memiliki Akses Langsung Kepada Biaya Instagram Ada Tiga Poin Itu Yang Jujur Menjadikan Posisi Saya Memang Tidak Form Bisa Mengatakan Berubah Atau Tidak Berubah Tapi Sebetulnya Kemarin Koniko Menegaskan Tidak Berubah Berarti Jangan-jangan Penjelasannya Adalah Poin Ketiga Ini Algoritmanya Tidak 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 Berubah Tetapi Ada Faktor Faktor Variable Variable Yang Mempengaruhi Cara Bekerjanya Algoritma Yang Ditenagai Oleh Machine Learning Begitu Pak Bi Ini Kang Dewa Berusaha Comment Ya Yang Berubah Di Fear Penggunanya Oh Betul Berarti Firm Ya Ya Nah Gak Masalah Mas Masalah Kali kan Social Media Social Media Itu Kalau ada Masalah Langsung Dijawab Firm Itu Tidak Terjadi Tidak Terjadi Dialog Tidak Terjadi Tidak Ada Yang Diomongin Lagi Justru Menariknya Ini Adalah Ketika Konsepnya Rasan-rasan Kayak Kita Saya Gak Ngerti Algoritma IG Anda Juga Tidak Punya Akses Langsung Rasa-rasan Kan Dirame Itu Yang Yang Pertama Yang Kedua Sebetulnya Kita Juga Gak Perlu Sampai Mendalam Memahami Banget Algoritma IG Karena Yang Saya Lakukan Sebetulnya Kalau Ini Ada Bayi Warnanya Hitam Gitu Ya Kulitnya Hitam Pasti Orang Tuanya Juga Hitam Kulitnya Jadi Sebatas Itu Sudah Cukup Valid Untuk Membuat Satu Justifikasi Langkah Kedepan Nah Kalau Mau Bikin Instagram Boleh Masuk Kedalam Karena Gimanapun Jika Yang Dibilang Senjata Rahasia Itu Ada Dua Kemungkinan Setiap Institusi Punya Tujuan Bisnis Yang Beda Yang Kedua Yang Kedua Ternyata Mesin Learning Ini Mengatur Instagram Lu Bisnisnya Harus Kesini Jangan Jangan Begitu Karena Mesin Learning Itu Kan Bisa Juga Menjadi Sumber Survey Atau Sumber Research Yang Luar Biasa Karena Dia Bisa Dalam Waktu Bersamaan Satu Detik Mengolah Dua Juta Data Untuk Mengambil Kesimpulan Yang Kita Nggak Mampu Nah Itu Yang Mas Kris Bilang Yang Ketiga Tadi Nah Tapi Tetap Menyisakan Kegalauan Kegalauan Dengan Instagram Mengapa Belakangan ini Kok Pertambahan Follower saya Makin Susah Nanti Kalau saya Coba Dengan Konten Tentu Tiba-tiba Boost Naik Besoknya Glosser Lagi Nah Ini Yang Perlu Perlu Kita Kita Bahas Lagi Jangan 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 Justru Yang Paling Penting Itu Adalah Notif Yang Dimaui Instagram Itu Notif Jadi Kalau Sudah Notif Itu Sudah Pasti Kronologinya Jalan Kronologikan Jalan Jadi Urutannya Pasti Jalan Karena Apa Anak Notif Jadi Kalau Mau Urutan Pak B Jam 10 Ngapain Jam 12 Ngapain Jam 12 Ngapain Ya Harus Minta Notif Karena Dengan Notif Itu Pasti Muncul Jangan Jangan Itu Yang Diminta Nah Kalau Kita Lihat Sampai Disitu Itu Sudah Tingkatannya Sudah Ke Tribes Kalau Tujuannya Tribes Jangan Jangan Dengan Notif Itu Akan Membuat Orang-orang Follower Saya Menjadi Tribe Saya Karena Kemudian Bisa Secara Runut Saya Bisa Bikin Kaya Kulgram Kulia Terus Setiap Jam Saya Update Jangan 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 Dimaui Instagram Ini Kalau Terkait Sama Sama Keahlianya Mas Ipul Nanti Kapan-kapan Kita Undang Sama-sama Menggo Dilanjut lagi Kira-kira Apa Yang Sedang Terjadi Sekarang Dan Apa Yang Perlu Kita Lakukan Supaya Kita Bisa Memanfaatkan Instagram Ini Secara Mas Silahkan Ya Saya Pengen Meninjau Yang Tadi Pak B Sampaikan Soal Betapa Sulitnya Kita Sekarang Menambah Jumlah Followers Ya Pak B Saya Dari Sisi Tinjauan Perilaku Konsumen Pengguna Ada Tiga Hal Yang Menurut Saya Ini Berkaitan Jadi Followers Ini Kaitannya Dengan Rich Dan Dengan Engagement Ini Sekali Lagi Bukan Saya Sok Keminggris Mohon Maaf Sebelumnya Tapi Saya Mencoba Untuk Menjelaskan Dari Sisi Disiplin Keilmuannya Ada Istilah Bahwa Followers Ini Itu Ada Rangkaian Dampak Akibat Dengan Rich Jangkauan Dan Dengan Engagement Nah Dari Sisi Perubahan Perilaku Engagement Engagement Sekarang Ini Terjadi Kan Sifatnya Lebih Kalau Istilah Pak Bi Apa Namanya Narocasting Jadi Kelompok Itu Ber Apa Namanya Intensitas Engagement Meningkat Dan Itu Terjadi Antara Orang-orang Yang Memang Ada Dalam Satu Peer Atau Kelompok Satu Lingkungan Perkawanan Betul Interest Yang Sama Seperti Itu Nah Ketika Engagement Terjadi Pada Level Peer Maka Sebenarnya Followers Itu kan Menjadi Tidak Terlalu Penting Lagi Pak Bi Sebaliknya Bukan Sebaliknya Begitu Juga Soal Rich Kalau Kita Yang Istilahnya Berasal Dari Media Konvensional Pak Bi Istilahnya Dari Era Broadcast Kita kan Sama-sama Memahami Pak Bi Bahwa Rich Itu Identik Dengan Sesuatu Yang Menjangkau Menjangkau Jauh Banyak Sekali lagi Kalau kemudian Yang dianggap Lebih penting Saat ini Adalah Engagement Di level Peer Atau Kelompok Dekat Maka Dua Aspek Yang terkait Yang lain Yaitu Rich Dan Follower Menjadi Tidak Terlalu Signifikan Atau Bermakna Lagi Betul Bahwa Tinjuan Saya Mungkin Agak Perlebihan Saya Mencoba Menetralisirnya Dengan Sisi Bahwa Saya Dari Sisi Pendekatan Behavioral Science Ini kan Boleh dibilang Ilmu Baru Disiplin Keilmuan Baru Yang Istilahnya Yang Melakukan Pembelajaran Juga Masih Sedikit Dan Orang Mungkin Masih Bertanya Tanya Apa Pentingnya Kita Mempelajari Behavioral Science Sehingga Ketika Saya Dalam Posting Posting Saya Konten Saya Mencoba Untuk Memperkenalkan Behavioral Science Manfaat Yang kita Bisa Ambil Ketika Kita Mempelajari Behavioral Science Saya Pada Posisi Harus Maklum Ketika Follower Saya Itu Tidak Banyak Pak B Karena Ini Disiplin Yang Asing Ini Ini Makhluknya Makhluk Berbeda Begitu Kan Berbeda Dengan Ilmu Yang Menjadi Kepakaran Pak B Branding Ini Ilmu Yang Sudah Sangat Dikenal Publik Dan Publik Bisa Dengan Gampang Mendapatkan Pemahaman Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Terdekatnya Branding Merek Produk Itu kan Bisa Kita Bayangkan Tapi Ketika Kita Masuk Pada Disiplin Keimuan Behavioral Science Apa Itu Motif Apa Itu How Why Kayak Gitu Orang Jadi Iya Sehingga Saya Pada posisi Harus Maklum Ketika Follower Saya Tidak Banyak Jadi Menjawab Pertanyaan Pak Bi Kenapa Jumlah Follower Sekarang Lebih Sedikit Kita Bisa Dapatkan Kalau Dari Versi Saya Pak Yang Dalam Hal ini Saya Konten Saya Bercerita Tentang Bureau Science Saya Maklum Pak Bi Karena Konten Saya Bukan Konten Yang Populer Begitu Akan Beda Kalau Pertanyaan Itu Disampaikan Pak Bi Berkaitan Dengan Disiplin Keilmuan Brand Begitu Apakah Yang terjadi Brand itu Makin Sedikit Fansnya Atau Apa Begitu Tapi Saya Kok Lebih Percaya Kepenjelasan Saya Yang Tadi Pak Bi Bahwa Faktor Engagement Di Level Peer Itulah Yang Kemudian Seakan-akan Tidak Terlalu Signifikan Lagi Mempertimbangkan Perlunya Kita Memiliki Followers Jumlah Dan Jangkauan Atau Reads Yang Terlalu Jauh Sehingga Pesan Itu Cukup Dikomunikasikan Pada Level Terbatas Jadi Ada Vertikal Horizontal Ya Mas Jadi Kalau Anda Melakukan Sesuatu Topik Yang In-depth Itu Pasti Yang Hadir Juga Sedikit Tapi Kalau Yang Anda Bahas Itu Sesuatu Yang Sifatnya Horizontal Yang Tertarik Pasti Banyak Ini Kembali Kepada Konten Kembali Kepada Konten Nah Kembali Kepada Disiplin Ilmu Marketing 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 Itu Kalau Ngomongin Target Market Atau Kalau Ngomongin Pasar Itu Pasti Ngomongnya Jumlah Yang Muncul Angka Angka Misalnya Market Size Untuk Jakarta Itu Ada Sekian Juta Orang Jumlah Manusia Target Market Jumlahnya Ada Sekian Juta Orang Yang Bisa Kita Convert Menjadi Prospek Itu Sekian Ratus Sibu Orang Jadi Selalu Angka Dan Selalu Nyebutnya Adalah Target Market Atau Prospek Artinya Target Market Itu Target Itu Masih Di Sono Belum Disini Kemudian Prospek Itu Masih Belum Di Tangan Ini Yang Menyebabkan Saya Berpikir Bahwa Marketing Itu Fokusnya Kepada Horizontal Information Broadcast Sebanyak Mungkin Orang Untuk Kemudian Dipilih Mana Yang Jadi Prospek Jadi Makanya Kemudian Kenapa Marketing Itu Sangat Merajalela Pada Waktu Tahun 60 Sampai Tahun 90 Gimana Saat Itu Broadcast Juga Lagi Sedang Moncara Moncara Koran Juga Lagi Maju Majalah TV Radio Nah Setelah Itu Berubah Yaitu Disiplinnya Kepada Branding Nah Orang Branding Melihat Pasar Itu Bukan Jumlah Manusia Tapi Jumlah Merek Yang Ada Di Dalam Kepala Manusia Nah Bersentuhan Sama Ilmunya Mas Chris Jadi Consumers Behavior itu Menjadi Acuan Penting Makanya Kenapa Saya sebagai Praktisi Branding Tertarik Banget Sama Neurocasting Karena Neurocasting Itu Justru Mendukung Terjadinya Apa Namanya Mempercepat Proses Terjadinya Brand Loyalty Bahkan Sampai Ke Brand Evangelist Atau Brand Advocate Ini Mas Jadi Saya Melihatnya Kelompok-kelompok Kecil itu Terjadi Walaupun Di dalam Sebuah Komunitas Besar Kayak Misalnya Kalau Kita Ngomong Hari Davison Di Amerika Itu Ada Kelompok Sturges Ada Kelompok Hells Angel Ada Kelompok Hawk Mania Ada Kelompok Macam-macam Jadi Kelompok-kelompok Kecil itu Yang mengikat Itu cuma Mutual Interest Nah Ini Kayaknya Kalau kita Kembalikan Ke jaman Kita Jaman Baby Boomer Itu Ya Mungkin Contohnya Yang namanya Tribes Hari Davison Salah satu Contohnya Tapi Kira-kira Apa Namanya Orang Lama Memahami Memahami Algoritma Ya Kira-kira Seperti Itu Mungkin Nanti Kalau Anak-anak Baru Pasti Beda Lagi Dengan Istilah-istilah Yang Kita Juga Tidak Tau Karena Istilah itu Sebetulnya Kan harus Membuat Kita Makin Paham Bukan Kita Makin Tidak Paham Makanya Apa Namanya Memahami Algoritma Itu Sangat Penting Buat Orang Brand Karena Itu Akan Mendukung Terjadinya Suatu Mutual Interest Yang Sama Yang Kemudian Mengakibatkan Adanya Kelompok Atau Tribes Yang Sama Ini Pendapat Saya Menggol Dilaborasi Lagi Mas Saya Setuju Pak B Berkaitan Dengan Tribes Berkaitan Dengan Nero Casting Yang Barusan Dijelaskan Pak B Dalam Pandangan Saya Sebagai Yang Mengamati Perubahan Perilaku Konsumen Pak B Algoritma Algoritma Disadari Atau Tidak Itu Mengubah Cara Brand Berinteraksi Berkomunikasi Dan Melakukan Engagement Terhadap Konsumen Jadi Kalau Selama Ini Yang kita Pahami Kan Sebagai Kita Yang punya Latar Belakang Era Broadcasting Brand Itu Berkomunikasinya Secara Masal Dan Ketika Dengan Individu Pun Dibayangkan Target Audience Ini Seorang Ayah Misalnya Atau Seorang Ibu Atau Seorang Remaja Jadi Ada Pengelompokan Berdasarkan Kelompok Umur Atau Usia Tertentu Berdasarkan Demografi Geografinya Nah Dalam Perkembangannya Yang sekarang Ketika Pasar Itu Makin Terfragmentasi Dan Pasar Itu Menjadi Terpecah-pecah Menjadi Kelompok-kelompok Kecil-kecil Algoritma Ini kan Berfungsi Untuk Menjadikan Percakapan Itu Menjadi Lebih Engage Begitu Lebih Relevan Begitu Ya Pak B Pada saat Engagement Itu Terjadi Pada saat Yang Sifatnya Klop Itu Terjadi Maka Barrier Yang Sifatnya Geografis Berdasarkan Lokasi Atau Berdasarkan Pertimbangan Demografis-demografis Yang lain Itu Menjadi Tereliminasi Karena Pesan itu Cukup Dikomunikasikan Pada orang Yang memang Sudah Tahu Yang akan Dibicarakan Ini Tentang Apa Tadi Pak B Memberikan Contoh Misalnya Kelompok Harley Davidson Ketika Mereka Membahas Satu Istilah Tertentu Katakanlah Misalnya Ruang Pacu Misalnya Kalau Untuk Teman-teman Yang bergerak Di bidang Otomotif Atau motor Khususnya Ruang Pacu Itu kan Sudah Menjurus Pada Satu Topik Pembahasan Tertentu Pak Atau Tenaga Kuda Misalnya Itu kan Menyangkut Mesin Jadi Pada saat Topik Tenaga Kuda Atau horsepower Ini Dibicarakan Tentunya Bukan Membahas Yang Sifatnya Lain-lain Yang berkaitan Dengan Di luar Itu Tapi Ini adalah Berkaitan Dengan Kemampuan Mesin Itu Menghasilkan Power Setara Dengan Berapa Tenaga Kuda Berapa Horsepower Nah Ini Menjadi Bisa Engage Karena Yang Berkomunikasi Dengan Yang diajak Berkomunikasi Sudah Sama-sama Memahami Apa Namanya Kerangka Atau Batasan Pembahasan Ini Kenapa Ini Penting Untuk Saya Sampaikan Karena Dari Sudut Tinjuan Perilaku Sekali Lagi Ada Peristiwa Yang Itu Ketika Jaman Presiden Donald Trump Itu Menyebabkan Dunia Sosial Media Itu Berubah Seketika Itu Karena Peristiwa Yang Akan Saya Ceritakan Jadi Seperti Sama-sama Kita Tahu Donald Trump Ini Adalah Presiden Yang Memiliki Hobi Segala Sesuatu Masalah Itu Ditweetkan Oleh Dia Dia Pengguna Twitter Nah Segala Sesuatu Itu Juga Menyangkut Sidang Kabinet Juga Menyangkut Kebijakan Politik Juga Menyangkut Hal-hal Yang Sebenarnya Cukup Dibicarakan Di lingkungan Partainya Dia Sendiri Tapi Karena Dia Sebagai Presiden Ya Tapi Karena Dia Sebagai Presiden Dan Merasa Bahwa Sosial Media Itu Adalah Sosial Dan Media Jadi Perangkat Media Yang Bisa Digunakan Untuk Berkomunikasi Dalam Lingkup Sosial Masal Maka Mungkin Tidak Terlalu Salah Ketika Dia Menggunakan Twitter Sebagai Sarana Untuk Dia Mengkomunikasikan Dengan Tujuan Untuk Menyampaikan Ini Informasi Yang Sedang Kita Bicarakan Dalam Pertemuan Antara Delegasi Amerika Dengan Delegasi Cina Misalnya Sebenarnya Mungkin Etikatnya Baik Yang Terjadi Adalah Diistilahkan Oleh Para Pendeliti Perilaku Itu Sebagai Kesenjangan Disonansi Sudah Kesenjangan Disonansi Pula Jadi Bukannya Terjadi Resonansi Kalau Kita Belajar Tentang Fisika Kalau Resonansi Itu Bunyi Yang Diperkuat Menimbulkan Efek Penguatan Bunyi Lain Karena Frekuensi Yang Sama Nah Ini Terjadinya Malah Disonansi Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Donald Trump Sebagai Presiden Itu Jadi Olok Karena Masyarakat Atau Kelompok Yang Sedang Diajak Berbincang Lewat Twitter Ini Gak Paham Pak Ini Batasan Masalahnya Apa Sehingga Terjadi Apa Yang Disampaikan Donald Trump Ini Seringkali Menimbulkan Salah Apa Namanya Salah Paham Resistensi Komplikasi Kayak Gitu Nah Saat Itu Twitter Langsung Memberikan Satu Tinjauan Bahwa Oh Mulai Sekarang Kita Harus Memahami Bahwa Sosial Media Itu Ternyata Tidak Melingkupi Satu Sosial Tertentu Untuk Lingkup Pembicaraannya Jadi Sosial Media Itu Bukan Media Dan Tidak Melingkupi Skala Sosial Lingkup Pembicaraannya Jadi Ini Sejak Peristiwa Donald Trump Itu Kemudian Menjadi Berubah Sosial Media Itu Ternyata Bukan Media Sosial Media Itu Bukan Media Dan Jangkauannya Tidak Persifat Sosial Makanya Kemudian Adalah Istilah Yang Seringkali Saya Gunakan Kalau Lagi Ngobrol Sosial Circle Jadi Lingkupnya Sempit Seperti Istilah Pak Pih Nero Pih Pir Tribes Kayak Gitu Nah Ini Akibatnya Balik ke Penjelasan Saya Tadi Di Depan Brand Itu Kemudian Cara Berkomunikasi Kan Jadi Beda Pak B Kalau Brand Harley Davidson Bicara Kepada Sekelompokan Amuda Dengan Tujuan Untuk Melakukan Akuisisi Demi Misalnya Menambah Jumlah Penjualan Misalnya Mungkin Caranya Akan Beda Dengan Kalau Dia Berkomunikasi Dengan Kelompok Tribes Harley Davidson Yang Memang Hari ke Hari Sudah Pembicaraannya Topik Itu Jadi Poin Yang Saya Mau Jelaskan Yang Perlu Saya Garisbawahi Adalah Algoritma Ini Pada Akhirnya Membuat Cara Brand Berkomunikasi Dan Berinteraksi Dengan Audience Itu Menjadi Berubah Dan Ini Akhirnya Mempengaruhi Juga Bagaimana Algoritma Itu Sendiri Bekerja Kalau Sudah Pada Lingkup Yang Terbatas Algoritma Kan Tidak Lagi Membutuhkan Reads Dan Follower Yang Banyak Cukup Dia Membahas Lingkup Yang Terbatas Aja Nah Yang Jadi Masalah Adalah Untuk Orang-orang Yang Misalnya Apakah Itu Selebriti Apakah Itu Politisi Seperti Donald Trump Yang Saya Tadi Contohkan Dia Berkepentingan Dengan Publik Dalam Skala Yang Masal Atau Selebriti Dengan Fans Berkebutuhan Untuk Memiliki Jangkauan Komunikasi Dengan Fans Yang Sebanyak Mungkin Ini Jadi Problem Ya Betul Nah Sekarang Ini Konsepnya Kan Saya Ngobrol Sama Mas Chris Kita Asik Sendiri Terus Teman-teman Yang Hadir Hari Ini Boleh Ikut Dengarkan Gitu Ya Pak Nah Kalau Misalnya Suka Sama Topiknya Kita Ada New Interest Disitu Ya Mau Silahkan Join Entah Follow Pak Bia Atau Follow Mas Chris Kan Gitu Nah Ini Konsep Social Media Itu Kan Seperti Itu Jadi Bukan Kemudian Ngomong Menyenangkan Semua Orang Sehingga Sehingga Semua Orang Itu Kemudian Apa Namanya Kemudian Ngikut Gitu Koncepnya Gak Begitu Sama Zaman Broadcast Pun Dikas Seperti Itu Kayak Broadcast Saya Bayangkan Anda Menebar Jaring Menebar Jala Separuh Ke Air Separuh Ke Darat Sukor Sukor Yang Di Air Dapat Ikan Yang Dapat Ayam Gitu Tapi Ayam Gak Bisa Jadi Ikan Ikan Gak Bisa Jadi Ayam Ini Apa Namanya Problematik Yang Dihadapin Nah Sehingga Sosimedia Kemudian Yaudah Ikan Ikan Aja Ayam Ayam Aja Sehingga Kemudian Muncul Istilah Tribes Istilah Kesukuan Gitu Jadi Ini Apa Namanya Itu Given Mas Yang penting Kita Memahami Dan Bisa Memanfaatkannya Secara Baik Komentar Mas Rizwan Ya Ada Pengertian Tribes Yang Menarik Jadi Kalau Pak B selama ini Selalu Mengingatkan Saya Bahwa Tribes Itu Kita Definisikan Bersama Adalah Orang Yang Sudah Mencapai Pada Tahapan Delight Puas Dan Kemudian Dia Mencapai Tribe Dalam Tinjauan Yang Agak Berbeda Walaupun Itu Tetap Ada Kaitan Dengan Yang Pak B Jelaskan Ada Pengelompokan Kerumunan Digital Jadi Kalau Masyarakat Itu Kita Bagi Berdasarkan Kerumunan Kerumunan Begitu Itu Landscape Digital Ini Membaginya Menjadi Tiga Eh Sorry Empat Kategori Kerumunan Yang pertama Itu disebutnya Kebetulan Kok juga Disebutannya Sama Tribes Juga Jadi Jadi Kalau Dalam Istilah Pak B Tribes Itu Adalah Yang Sudah Mengkonsumsi Dan Mencapai Tahapan Sudah Terpuaskan Begitu Nah Kalau Tribes Dalam Tinjauan Sisi Ilmu Perilaku Itu Adalah Yang Memiliki Keintiman Hubungan Dengan Brand Tadi Itu Karena Tingkupnya Terbatas Ya Pak B Dan Dia Interaksinya Itu Jangkanya Jauh Pak Katakanlah Misalnya Contoh Paling Gampang Itu Adalah Dia Sudah Kenal Sejak Jaman Pak B Tahun Berapa Sampai Tahun Berapa Dan Dia Intens Berkomunikasi Begitu Itu Jadi Tribes Karena Dia Secara Keintiman Dan Secara Interaksi Waktu Itu Jangkanya Udah Jauh Nah Kelompok Kedua Diistilahkan Vlog Vlog Ini Contoh Paling Gampangnya Itu Adalah Orang Yang Sama-sama Nonton Pertandingan Begitu Atau Nonton Konser Musik Jadi Mereka Memiliki Kepentingan Yang sama Untuk Melihat Pertunjukan Si artis Ini Kepentingannya Sama Sama-sama Mengidolakan Sama-sama Mencintai Sama-sama Dia Penggemar Tapi Dia Tidak Memiliki Engagement Yang Cukup Dekat Keintimannya Tidak Cukup Dekat Dan Jangkauan Interaksinya Ya Hanya Terbatas Pada Saat Itu Saja Disebutnya Vlog Nah Yang ketiga Disebutnya Adalah Ekosistem Memang Sekali lagi Kalau Saya Bicara Ekosistem Saya harus Paham Dulu Yang saya Ajak Ngomong Ini Siapa Karena Ekosistem Ini Istilah Yang Digunakan Tapi Dengan Menggunakan Definisi Berbeda Kalau Dari Sisi Perilaku Ekosistem Itu Adalah Kelompok Orang Yang Memiliki Keintimat Keintimannya Tinggi Tapi Periodenya Terbatas Nah Misalnya Adalah Pengguna Sosial Media Ini Disebutnya Adalah Ekosistem Kita Ini Jadi Ekosistem Pengguna Instagram Ekosistem Pengguna Twitter Jadi Secara Keintiman Itu Kita Tinggi Tapi Secara Durasi Kita Terbatas Nah Kelompok Yang Keempat Disebutnya Masyarakat Biasa Masyarakat Yang Terpecah Pecah Artinya Kenal Juga Enggak Punya Hubungan Dekat Juga Enggak Nah Kaitannya Kenapa Ini Perlu Saya Jelaskan Menarik Pak B Ketika Ada Buku Seth Godin Yang Judulnya Tribes Itu Mencoba Menterjemahkan Bahwa Kita Ini Sekarang Ada Pada Era Tribes Kita Membutuhkan Satu Kelompok Yang Itu Memiliki Aspirasi Yang Sama Dengan Kita Dan Kita Bersedia Dipimpin Untuk Melakukan Movement Tertentu Nah Ini Kan Mirip-mirip Dengan Gambaran Tribes Pak B Ada Satu Kepentingan Bersama Ada Mutual Interest Yang Dia Menjadikan Ikatan Individu Antara Kelompok Menjadi Tinggi Jadi Agak Mirip-mirip Bedanya Adalah Pengertian Tribes Di Seth Godin Ini Rupanya Dia Menggunakan Pijakan Itu Dari Sisi Paradigma Platform Jadi Kalau Sebagai Perbandingan Bisnis Ini Kan Seakan-akan Itu Dikotomi Ada Dua Ada Paradigma Pipa Paradigma Platform Nah Seth Godin Ini Rupanya Ketika Dia Mengarang Buku Tribes Ini Itu Menggunakan Logika Paradigma Platform Yang Untuk Berkomunikasi Itu Sarananya Ada Tiga Harus Dibuat Magnetnya Atau Kolam Renangnya Atau Daya Tariknya Sehingga Sehingga Orang Kumpul Dulu Di Situ Nah Ketika Orang Sudah Kumpul Digunakan Alat Kedua Apa Itu API Aplikasi Gampangnya Gitu Pak Ya Aplikasi Yang Aplikasi Itu Dipakai Sebagai Senjata Untuk Individu Individu Ini Saling Bercakap Nah Berikutnya Digunakan Alat Ketiga Algoritma Yang Untuk Memungkinkan Engagement Itu Terjadi Sehingga Dari Yang Tadinya Percakapan Itu Mentransformasi Ide Menjadi Satu Gerakan Tertentu Nah Ini Lagi-lagi Mirip Dengan Tribes Dalam Definisi Pengertian Yang Selama Ini Pak B Sampaikan Jadi Kalau Sudah Tribes Itu Kan Kita Istilahnya Membela Mati-matian Ya Pak B Kalau Saya Sebagai Tribes Saya akan Membela Ketika Pak B Dikecewakan Atau Dilukai Sama Orang Istilahnya Begitu Nah Tribes Dalam Gambaran Seth Godin Seperti itu Juga Orang Dikumpulin Dengan Atraksi Atau Daya Tarik Atau Magnit Tertentu Terus Kemudian Diberi Senjata Atau Alat Untuk Mereka Saling Bercakap Nah Dari Percakapan Kemudian Naik Lagi Ke Levelnya Relevan Dan Terjadi Engagement Terus Kemudian Ide Yang Sama Yang Mereka Percakapkan Ini Membuat Mereka Kemudian Yuk Kita Bergerak Yuk Nah Traps Inilah Yang Sekarang Ini Rupanya Sedang Jadi Fenomena Dimana Mana Jadi Ketika Masyarakat Itu Sedang Pecah Ada Kelompok Mendukung Ini Kelompok Mendukung Itu Ada Yang Pro Ini Ada Yang Pro Itu Nah Sekarang Yang Sangat Berperan Itu Adalah Para Influencer Nano Influencer Yang Bisa Mengendalikan Percakapan Di level Tribe Ini Jadi Menggarisbawahi Yang Tadi Pak B Sampaikan Narocasting Dan Tribe Kayaknya Algoritma Yang Sekarang Ini Bekerja Dengan Logika Ini Kayaknya Ya Mohon Maaf Kalau Kami Saya Misalnya Keliru Menterjemahkan Ini Karena Saya Melihatnya Dari Tinjauan Perilaku Jadi Ketidakpercayaan Publik Kepada Otoritas Misalnya Atau kepada Lembaga Misalnya Atau kepada Tokoh-tokoh Misalnya Itu Diwujudkan Dengan Kita Menarik Diri Dari Masyarakat Luas Dan Membentuk Tribe Kelompok Kecil Dan Kemudian Kita Cukup Mempercakapkan Itu Di level Ini Percakapan Yang Menurut Kita Hanya Bisa Nyambung Kalau Terjadi Kalau Kita Komunikasikan Di level Yang Terbatas Nah Inilah Yang Kemudian Diwadah Oleh Algoritmai Makanya Walaupun Kita Sama-sama Menjadi Anggota Dari Grup Whatsapp Keluarga Misalnya Itu kan Selalu Ada Dalam Grup Whatsapp Keluarga Atau Grup Whatsapp Selalu Ada Saya Perhatikan Ada Orang-orang Itu Yang Pasif Dia Cuma Baca Dia Cuma Follow Atau Dia Jadi Anggota Tapi Nggak Pernah Ngomong Apapun Nah Algoritma Itu Rupanya Bekerja Dengan Level Seperti Ini Jadi Dia Ber Fungsi Untuk Menciptakan Satu Ikatan Di Level Tribes Begitu Walaupun Tetap Ada Individu Individu Yang Nggak Mau Terlibat Atau Merasa Dia Cukup Jadi Peserta Pasif Saja Begitu Tapi Algoritma Ini Menjadi Satu Sarana Untuk Memungkinkan Apakah Itu Pesan Apakah Itu Brand Apakah Itu Merk Itu Menjadi Satu Kode Ikatan Sosial Di Lingkungan Itu Begitu Ada Satu Perbedaan Tentang Tribes Dengan Seth Godin Itu Mencaratkan Dia Harus Ada Pemimpin Jadi Punya Experience Yang sama Harus Ada Pemimpin Sementara Kalau Saya Beranggapan Bahwa Pemimpin Tidak Harus Ada Bisa Bentuknya Virtual Bisa Virtual Dan Itu Bisa Diwakili Dengan Quotation Atau Kata-kata Dari Pemimpin Virtual Itu Itu Mimpin 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 Kita Kepada Kepada Apa Apa Yang Dia Ingin Ciptakan Orang Yang Mempunyai Kepercayaan Yang Sama Itu Akan Membangun Tribes Contohnya Agama Agama Itu Orang Yang Udah Nggak ada Yang Ada Ketinggalan Ajarannya Ajarannya Itu Dipercaya Menjadi Sebuah Tribes Jadi Kelompok Islam Atau Kelompok Kristen Itu Bukan Mengikuti Pastor Tapi Mengikuti Ajaran Dari Agamanya Ini Pemahaman Saya Tentang Tribes Kalau Tingkatnya Udah Sampai Kesitu Mas Itu Udah Tertinggi Itu Yang Saya Terapkan Dengan Pemahaman Tribes Di Dalam Brand Persyaratannya Itu Harus Ada Experience 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 Itulah Yang Membangun Persepsi Persepsi Itulah Yang Kemudian Kita Jadikan Pemimpin Dari Masing-masing Orang Untuk Mempunyai Mutual Interest Ini Agak Sedikit Beda Dengan Teorinya Seth Godin Tribes Itu Kayak Harus Ada Kepala Suku Harus Ada Anak Buah Harus Ada Tujuan Yang Sama Gerakan Yang Sama Nah Itu Tribes Dalam Bentuk Sebenarnya Dan Itu Menurut Saya Bukan Barang Baru Kalau Itu Sudah Lama Sekali Zaman Saya Kecil Itu Di kampung Saya Itu Guldi Katakan Karang Taruna Itu Tribes Pramuka Itu Tribes Karena Ada Pemimpin Ada Kelompok Ada Punya Mutual Interest Dan Kemudian Ada Kepuasan Tertentu Yang Mereka Setup Sendiri Jadi Nah Kebetulan Seth Godin Hidup Di Alam Sosial Media Dimana Ada Alat Yang Bisa Dipakai Untuk Menjalankan Itu Pendapat Saya Mengatanggapannya Mas Chris Saya Kok Setuju Seperti Itu Pak Bi Saya Setuju Dengan Pendapatnya Pak Bi Saya Melihatnya Lagi Dengan Fenomena Sekarang Kita Banyak Work From Home Ya Pak Bi Segala Sesuatu Kita Kerjakan Dari Rumah Dan Secara Perilaku Saya Mengamati Kita Ini Sekarang Kan Menjadi Sangat Tergantung Pada Misalnya Apakah Layanan Streaming Kayaknya Sekarang Di rumah Itu Berlangganan Netflix Dengan Berlangganan Spotify Itu Wajib Pak Bi Kayaknya Apalagi Kalau Kos-kosan Disney Menjadi Wajib Saya Mengamatinya Seperti Yang Pak Bi Lihat Bahwa Arah Dari Yang Dibicarakan Oleh Seth Godin Dengan Tribes Itu Adalah Ketika Eranya Era Sosial Media Yang Kemudian Orang Itu Terhubung Satu Sama Lain Hyper Connected Dan Sekarang Makin Intensitasnya Meningkat Karena Kita Ada Di Work From Home Di situasi Work From Home Yang Menarik Buat Saya Sekali Lagi Kita Ngomong Algoritma Sebelumnya Kalau Yang Saya Mau Sampaikan Ini Agak Terlalu Kelam Begitu Saya Kok Merasa Era Sekarang Ini Dengan Sudah Kita Di Era Sosial Media Kita Hyper Connected Satu Sama Lain Dan Kemudian Work From Home Pula Algoritma Ini Sekarang Kok Saya Merasa Semakin Mengontrol Kita Ya Jadi Saya Misalnya Secara Tinjauan Perilaku Itu Kalau Kita Nonton Netflix Aja Atau Nonton Disney Kita Ini Kan Mendapat Rekomendasi Film Apa Yang Cocok Buat Kita Kita Masuk Ke Spotify Misalnya Begitu Juga Direkomendasi Kita Masuk Ke Tokopedia Direkomendasi Kita Masuk Ke GoFood Ada Rekomendasi Semua Itu Bicara Rekomendasi Dan Rekomendasi Ini Asal Muasalnya Dari Satu Sistem Informasi Yang Dikendalikan Oleh Algoritma Mesin Learning Tadi Itu Dari Mana Mereka Mendapatkan Informasi Itu Dari Perilaku Kita Sebelumnya Katakanlah Misalnya Saya Di GoFood Kemarin Sudah Memesan Rujak Misalnya Rujak Cinggur Dari Jawa Timur Hari Ini Ketika Saya Pesan Makanan Lagi Masih Ada Yang Menawari Saya Variasi Rujak Cinggur Yang Versi Banyu Angi Ada Rekomendasi Rekomendasi Yang Muncul Di Kalau Istilah IG Di feed Saya Itu Yang Berasal Dari Histori Penggunaan Layanan Itu Sebelumnya Nah Hal Yang Sama Kan Sekarang Ini Disadari Atau Tidak Kalau Saya Mengamatinya Makin Menyeramkan Jadi Sistem Rekomendasi Sudah Makin Membuat Kita Hanya Memiliki Pilihan Yang Terbatas Karena Sudah Dipilihkan Oleh Mesin Learning Oleh Algoritma Jadi Ada Kelompok Film Yang Kita Oleh Mesin Dianggap Suka Ada Yang Oleh Mesin Learning Dipilihkan Sebagai Makanan Yang Cocok Dan Kita Favoritkan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Yang Saya Merasa Menjadi Saya Istilahkan Mengerikan Itu Seakan-akan Kita Ini Menjadi Pilihannya Itu Bukan Lagi Sebebas Pilihan Keputusan Kita Tapi Kita Sudah Dipilihkan Bukan Lagi Sekedar Direkomendasikan Tapi Kita Sudah Dipilihkan Sudah Dikiring Untuk Memilih Sudah Diarahkan Nah Saya khawatir Seth Godin Ketika Bicara Tentang Tribes Tadi Itu Dia Tidak Membayangkan Bahwa Efek Algoritma Ketika Sudah Masuk Ke Tribes Yang Levelnya Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Di Depan Itu Amat Sangat Akan Mengontrol Pilihan Pilihan Dan Opsi Yang Bisa Dipilih Oleh Tribes Itu Sehingga Kemudian Ada Kesamaan Sikap Untuk Menjurus Ke Aspek Pilihan Tertentu Selera Seleranya Tertentu Pilihan Pilihannya Tertentu Rekomendasi Rekomendasinya Terbatas Ya Emang Traps Yang paling Tepat Itu Agama Jadi Satu Kita Di dunia Ini Tidak Dihadirkan Untuk Mengubah Dunia Tidak Tapi Kita Fit to the world Jadi Dunia Itu Maunya Apa Ya Kita Ngikut Maunya Dunia Bukan Tidak Mau ikut Mau saya Robah Tidak Bisa Sudah Dipilihkan Hidupnya Kayaknya Itu Sesuatu Yang Menurut Saya Cukup Menyeramkan Tapi Kita Sudah Sudah Ada di kolam Itu Cukup Lama Nah Yang Dilupakan Oleh Teman-teman Atau Para Pembuat Algoritma Ini Satu Mereka Bisa Memilihkan Saya Makanan Apa Yang Selama Ini Saya Pesan Sehingga Muncul Selalu Divis Saya Tapi Yang Dia Lupakan Pemberontakan Terjadi Karena Rasa Bosan Unsur Kebosanan Ini Yang Tidak Disadari Oleh Pembuat Algoritma Itu Dan Juga Dan Juga Jangan Lupa Pengusaha Pengusaha Itu Rata-rata Melupakan Hal ini Seolah-olah Kalau Mas Chris Sudah Pakai Rinso Ya Udah Semua Rindu Rinso Terus Mereka Tidak Mau Menyadari Bahwa Pada Titik Tertentu Mas Chris Bisa Jenuh Sama Yang Namanya Rinso Nah Kejenuhan Itulah Kemudian Melahirkan Peluang Merk Baru Peluang Produk Baru Nah Pelaku Usaha Harus Paham Jadi Kalau Mau Mengamati Apa Namanya Rekomendasi Rekomendasi Saya itu Malah Kita Bisa Menciptakan Peluang Peluang Yang Wah Ini Kalau Sudah Direkomendasi Ini Terus Selama Tiga Bulan Pasti Bosan Nah Salah Satu Yang Saya Mainkan Juga Itu Mas Kalau Anda Ikut Workshop Saya Anda Akan Bisa Masuk Kedalam Apa Namanya Saya Kasih Link Masuk Kedalam Member Area Di Member Area Itu Anda Bisa Lihat Video Saya Sepuas Mungkin Semur Hidup Saya Menggunakan Sikologi Itu Sama Acah Kalau Saya Katakan Begini Mas Chris Kalau Anda Bisa Nebak Jawaban Saya Ini Anda Boleh Makan Di Mekdi Semur Hidup Gratis Ya Maka Anda Makan Burger Sarapan Burger Masih Enak Siang Makan Burger Masih Enak Malam Makan Malam Burger Sudah Mulai Kok Kok Pengen Yang Lain Ya Kemudian Besok Itu Sudah 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 Muntah Ini Apa Namanya Yang Tidak Disa Dari Itu Justru Menjadi Peluang Kalau Teman Teman Paham Teman Pinter Itu Menjadi Puang Itu Kita Bisa Ngakalin Machine Learning Setuju Setuju Pak Bi Saya Diajari Teknik Ini Oleh Almarhum Pak Nukman Lutfi Jadi Saya Dulu Pernah Menyampaikan Keresahan Sama Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ke Pak Bi Ini Algoritma Sudah Mulai Mengatur Hidup Saya Kurang Lebih Seperti Itu Pak Nukman Dengan Ketawa Bilang Gampang Chris Itu Gampang Jawabannya Mirip-mirip Seperti yang Pak Bi Tadi Sampaikan Bahwa Kita Ada Saatnya Harus Memanjakan Diri Kita Jadi Kalau Sudah Bosan Ya Jangan Dipaksain Untuk Kita Makan Apa yang Jadi Favorit Kita Walaupun Kita Favorit Makan Bakso Katakan Ya Jangan Diterus-terusin Makan Bakso Pada Saat Kita Sudah Merasa Bosan Karena Dengan Demikian Algoritma Itu Menjadi Kebingungan Jadi Istilah Pak Nukman Almarhum Kita Harus Membuat Kita Harus Bertanggung Jawab Pada Diri Kita Sendiri Dengan Secara Rutin Membuat Algoritma Itu Kacau Mengenali Pola Kita Dan Itu Harus Dari Kita Harus Kesadarannya Dari Kita Kitalah Yang Harus Membuat Ada Pilihan Di Luar Yang Direkomendasikan Oleh Algoritma Setuju Algoritma Itu Ceritanya Playing God Mau Jadi Tuhan Mendiki Kita Mengepung Kita Semua Dengan Informasi Atas Nama Relevansi Katanya Pak Ini Saya Melihat Ada Gerakan Baru Pemberontakan Dari Para Millennial Ini Mereka Itu Membiasakan Browsing Jadi Bahwa Mereka Fit To The World Oke Walaupun World Saya Ini Cuman Layar 5 Inci Tapi Dia Tidak Mau Ikut Jadi Akhirnya Karena Kebosanan Dia Mulai Nyari Nyari Ini Padahal Makanan Korea Makanan Irlandia Makanan Apa Nah Pilihannya Justru Semakin Luas Nah Ini Yang Saya Lihat Sebetulnya Buna Dikatakan Algoritma Itu Ya Mungkin Bingung Juga Untuk Membuat Orang Terkepung Terus Kalau Dia Memberikan Pilihannya Itu Lagi Itu Lagi Sama Kalau Mas Mas Kris Mau Makan Malam Ditawarin Makan Malam Mas 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 Makan Malam Apa Apa Ini Sudah Ini Sudah Sudah Nah Itu Jadi Menarik Mas Untung Algoritma Karena Algoritma Itu kan Sepertinya Ban Berjalan Ban Berjalan Dari Satu Step Satu Step Satu 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 Urutan Urutan Proses Algoritma Sama Ketika Kita Melangkah Kiri Kanan Kiri Kanan Terus Dibalik Kiri Kanan Kanan Kiri Kiri Kanan Bingung Karena Kemudian Berubah Sehingga Algoritma Juga Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Ini Pendapat Dari Saya Pas Kris Ini Sudah Kalau Kita Lanjut Lanjutkan Bisa Buka Puasa Waktunya Tinggal 10 menit Lagi Silahkan Mas Kris Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Sebagai Closing Statement Ya Buffering Mas Kris Ya Tadi Buffering Mas Kris Oh Ya Oke Sudah Tersambung Lagi ya Papi Ya Udah Ya Poinnya Yang Ingin Saya Sampaikan Kembali Ke Pembahasan Di Awal Tadi Sepertinya Memang Saya Memang Harus Perlu Mulai Berhati-hati Dengan Yang Kemarin Diingatkan Oleh Koniko Bahwa Yang Berubah Bukan Algoritmanya Karena Setelah Saya Kulik Lagi Seperti Yang Tadi Saya Ceritakan Dari Pia Instagram Sendiri Sebenarnya Juga Tetap Memberikan Penjelasan Yang Multitafsir Begitu Tentang Apa Terjadi Tetapi Ketika Kemarin Sudah Ditegaskan Oleh Koniko Bahwa Bukan Algoritmanya Yang Berubah Dan Ditegaskan Juga Oleh Kang Dewa Tadi Bahwa Yang Berubah Adalah Perilaku Penggunanya Jadi Jadi Saya Semakin Firm Bahwa Pintu Masuk Yang Saya Pilih Dalam Hal Ini Consumer Behavior Itulah Yang Kemudian Menyebabkan Seakan-akan Algoritmanya Ini Berubah Padahal Yang Berubah Ini Faktor Pemengaruhnya Perilaku Konsumennya Yang Berubah Begitu Jadi Ini Sekaligus Mengkonfirmasi Bahwa Algoritma Ini Logikanya Kemudian Dipengaruhi Oleh Berubahnya Perilaku Konsumen Jadi Poin Pentingnya Adalah Bahwa Menurut Saya Kita Sebagai Penjual Sudah Harus Mulai Cermat Melihat Perubahan Perilaku Konsumen Ini Sebagai Pintu Masuk Untuk Kita Membandingkannya Dengan Cara Kerja Apakah Itu Platform Apakah Itu Algoritma Apakah Itu Mesiner Demikian Ya Dan Kalau Ada Berangkat Dari Perilaku Konsumen Apalagi Perilaku Itu Kemudian Kita Pertegas Sagi Dengan Ritual Konsumen Itu Sudah Menjadi Wilayah Brand Karena Kalau Marketing Itu Berangkatnya Dari Masalah Konsumen Kalau Brand Itu Dari Perilaku Konsumen Sehingga Saya Cenderung Akan Setuju Bahwa Algoritma Ini Memang Memperkuat Atau Memberikan Peluang Pada Brand Untuk Semakin Menciptakan Engagement Dengan Konsumen Saya Kira Itu Tambahan Dari Saya Mas Kresi Masih Banyak Untuk Waktunya Ini Gak Bisa Cuma Sekali Sali Mas Ini Harus Kayaknya Rutin Siap Babi Karena Pemahaman Ini Harus Solusi Asah Agar Supaya Kita Bisa Semakin Paham Sekarang Terima kasih Mas Chris Selamat Beruka puasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh